Saudara Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memeriksa kesiapan kereta tanpa rel. Nantinya kereta tanpa rel ini akan diuji coba pada 5 Agustus mendatang di Ibu Kota Nusantara. Trem Otonom atau Autonomous Railway Transit yang dikirim dari Tiongkok ini tiba di Pelabuhan Kaltim Karyangau Terminal Balikpapan, Kalimantan Timur 27 Juli lalu. Dan sebelum uji coba, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memeriksa kesiapan rangkaian yang tiba di Pelabuhan. Budi Karya mengklaim, Trem Otonom akan menjadi transportasi dengan tarif yang murah karena tidak membutuhkan rel dalam pengoperasiannya. Secara khusus kereta ini memiliki keunggulan dia tidak menggunakan rel, tetapi hanya menggunakan markah. Makanya disampaikan ini otonomus. Nah kalau ini sebagai satu kereta tanpa rel, maka tentu harga yang harus dibayar oleh pemerintah ataupun konsumen itu jauh lebih rendah dari kata-kata LRT dan beberapa angkutan kereta api yang lainnya. Dalam satu rangkaian Trem Otonom nantinya ada tiga gerbong dengan kapasitas 75 orang per gerbongnya. Papan kalau yang bisa saya jelaskan disini ada total 12 kursi, di samping saya ada 4, kemudian di belakang masing-masing ada 4. Pegangan tangannya ada 20, tadi saya hitung. Kemudian yang menjadi spesial juga di sebelah kiri saya ini ada bilik untuk kaum disabilitas. Kemudian juga yang menjadi istimewa karena ini Trem Otonom jadi keretanya dioperasikan tanpa awak dan juga karena berbahan bakar listrik jadi sangat ramah lingkungan. Trem Otonom ini rencananya akan beroperasi perdana pada tanggal 5 Agustus dengan menerapkan sistem tiket gratis kepada penumpang hingga bulan Desember 2024.